Bapak-Ibu, Mas Juwan Pajar, Mas Juwan Pajar ini adalah juara I-Nobel Singkat Nasional juga yang seharusnya saat ini Mas Juwan Pajar ini sudah mendapatkan hadiat ya, hadiat pergi ke Mindsetter Tapi berhubung-hubung Akhirnya kita adalah sudah menjelada dengan wabah sois Pasang hadiat untuk ke Mindsetternya diganti ke dua peon Baiklah Mas Juwan Pajar untuk mengisi pembelajaran kekuatan hari ini Untuk waktu kami, saya silakan kepada Mas Juwan Pajar, Pak Juwan Pajar Oke, terima kasih Bu Lia Bagaimana Mas Gali? Dengar suara saya? Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Bagaimana kabar anak-anak semua? Sejahtera ya Oke, Alhamdulillah walaupun kita Berhubung-hubung kita dengan silanda musibah Mas Juwan Pajar Tapi kita masih belajar Sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden kita Kita harus konsisten berada di rumah Belajar di rumah Beribadah di rumah Nah, Pak Juwan ingatkan di pagi hari yang cerah ini Kalian masih tetap fokus untuk belajar Walaupun pembelajaran kita tidak berada di kelas Sekarang kita sudah belajar melalui pembelajaran virtual SD kelas 6 Oke, anak-anak semua Pada kesempatan kali ini Bapak ingin Memulai kegiatan Dengan berdoa bersama Menurut yakinan masing-masing Berdoa Ibar silahkan Berdoa selesai Oke, anak-anak Dengan bacaan doa tadi Semoga kegiatan pembelajaran online hari ini Dapat berjalan dengan lancar Tanpa halangan sesuatu apapun Dan kalian akan mendapatkan ilmu yang berkah Bermanfaat untuk kalian Oke, setelah kita berdoa bersama Marilah kita Pak Yon mau mengingatkan Karena kita tidak berada di kelas Biasanya Pak Yon mengabsin kalian satu persatu Sekarang kalian yang masuk untuk absin sendiri-sendiri Melalui online Nanti akan dibantu oleh teman Bapak Yaitu Bapak Galih Akan memberikan link absensi online kepada kalian Nanti kalian isi sendiri ya Setelah acara langsung ini Dan jangan lupa Nanti Ambil absen Kalian juga dengarkan materi yang Pak Yon Oke, kita langsung saja Pak Yon sebelumnya akan memberikan kalian tugas Nanti tugasnya ini bisa kalian lakukan di rumah Yaitu membuat media pembelajaran Karena kita tahu sendiri Dengan wabah COVID ini Pembelajaran jadi tidak maksimal Karena kita tidak bisa Dalam satu kelas Tapi melalui Online seperti ini Pak Yon mengharapkan Tidak hanya Kalian duduk manis di rumah Tapi juga belajar Nah, dengan menggunakan media pembelajaran Diharapkan kalian nanti Dapat lebih Senang berada di rumah Dalam Kegiatan pembelajaran kalian nanti Pak Yon Sesuai kemarin Pak Yon pernah Ajarkan ke kalian Untuk membuat media pembelajaran Karena sekarang tema sembilan Saya, Bapak, harapkan Kalian sudah punya virtual reality Jadi penggunaan virtual reality ini Kalian bisa lebih Dalam Mempelajari Kata surya Nah, tugas pertama Kalian bisa Membuat virtual reality nanti Menggunakan kacamata virtual reality Terus yang kedua Ada beberapa pilihan Ada tiga pilihan Yang pilihan kedua Yaitu membuat planetarium sederhana Alatnya sangat Mudah Dicari Yaitu Kalian hanya menggunakan webcam saja Webcam Yang biasa terjual Di toko-toko online Ataupun global Menggunakan laptop Dan LCD Kalian bisa membuat planetarium sederhana Di rumah Jadi kegiatan pembelajaran Tata surya Menjadi lebih Terus yang ketiga Membuat miniatur Tata surya Nah, jadi tugas ini Lebih sederhana lagi Jadi kalian hanya membuat Bentuk mini Dari sistem tata surya Bisa terbuat dari plastisin Kertas karton Ataupun manik-manik Nanti kalian videokan Nanti kirim Melalui Kelas kita Di Google Classroom Itu ya anak-anak Oke Sekarang lanjut ke Pembelajaran kita hari ini Pembelajaran kita hari ini Yaitu Tema 9 Menjelajah Angkasa Luar Nah Menjelajah Angkasa Luar Subtema 1 Pembelajaran 1 Tujuan pembelajaran kita hari ini Yang pertama Setelah kalian mendengarkan ilustrasi Tentang tata surya Kalian dapat mengenal sistem tata surya Dengan benar Yang kedua Melalui gambar animasi sistem tata surya Kalian akan dapat mengidentifikasi Anggota sistem tata surya dengan tepat Yang ketiga Setelah membaca cerita fiksi Melalui konferensi video Kalian dapat menjelaskan Tokoh utama Dalam karangan fiksi Secara lisan maupun tulisan Dengan benar Yang terakhir Dengan menggunakan media powerpoint ini Yang berisi materi cerpen Kalian dapat menceritakan kembali Dalam cerita dan tokoh-tokoh Dalam teks fiksi Cara lisan Tulisan dan visual Dengan benar Itu adalah Tujuan pembelajaran Yang akan Pak Yuan Sampaikan ke kalian Tapi anak-anak Pagi-pagi Seperti ini Alangkah baiknya Kalau kita Agar bisa menjadi lebih semangat lagi Mendengarkan lagu Lagu ini Nantinya Kalian Bisa cermati dengan baik Materi apa sih Yang ada dalam lagu tersebut Nah Pak Yuan mulai Lagu tersebut Kalian perhatikan ya Kalian dengarkan ya Sampai jumpa di video selanjutnya Dan aku Planetmu Aku bumi Bumi Akulah planet merah Aku Mars Mars Kami planet besar dan bulat Lihatlah kami berputar Kami planet besar dan bulat Lihatlah kami berputar Oke Sekarang kalian melihat lagi Empat planet terakhir Aku planet terbesar Aku Jupiter Jupiter Aku planet yang bercincin Aku Saturnus Saturnus Aku punya 27 bulan Aku Uranus Aku terkenal dari gas Aku Neptunus Neptunus Oke Setelah kalian perhatikan Kalian dengarkan Lagu yang telah Pak Yuan berikan tadi Apakah kalian sudah mengenal Lebih awal Apa saja planet-planet Yang kalian dengarkan Mali lagu tersebut Oke Mungkin kalian tadi Masih bingung Planet itu apa sih Jadi Planet itu nanti Sekarang Akan Pak Yuan Jelaskan lagi Agar lebih Menderita lagi Agar kalian tahu Perhatikan slide dari Pak Yuan Berikut Terkait dengan benda langit Itu terdiri dari berbagai macam benda Ada jutaan bahkan miliaran benda yang ada di langit Coba kalian perhatikan dari jendela kalian Apakah ada cahaya yang masuk melalui celah-celah ventilasi kalian Cahaya tersebut Itu berasal dari apa Ya betul Itu adalah matahari Yang bersinar sangat terang pada siang hari Sekarang coba kamu ingat-ingat lagi Pada saat malam hari Benda apa yang juga terang Tapi terangnya tidak terlalu bersinar Seperti matahari Tapi juga mampu menyinari bumi Walaupun remang-remang Benda apa itu Ya betul Itu adalah bulan Sekitar bulan Juga ada kelak klip kecil-kecil Benda-benda kecil Yang bersinar kelak klip Apakah itu Ya betul Itu adalah bintang Jadi anak-anak Benda-benda yang kalian sebutkan tadi Yaitu matahari Bulan Bintang Yang itu termasuk Kedalam tata surya Sesuai dengan Materi Kita hari ini Tata surya itu Adalah Susunan benda-benda langit Yang berputar Mengelilingi matahari Sebagai pusatnya Benda-benda di tata surya Ternyata Tidak hanya Yang Pak Yuan sebutkan semua Ternyata ada delapan planet Satelit Asteroid Meteoroid Dan komet Jadi ada banyak sekali ya Anak-anak Sekarang perhatikan Materi yang berikutnya Ya Ini adalah Bintang Coba kalian perhatikan Set dari Pak Yuan tersebut Bintang Adalah salah satu Anggota tata surya Yang memiliki sifat yang istimewa Dia mampu Memancarkan Cahayanya sendiri Contoh bintang Yang paling dekat Dengan kita Itu adalah Matahari Ukurannya Sangat besar sekali Nah Bintang ini Yang ada di tata surya kita Yaitu matahari Terdifusunannya Terdiri dari Inti matahari Fotosfera Kromos Dan korona Kalau kamu perhatikan Saat gerhana matahari Tincin terutama Itu ada di bagian Tinggir-pinggirnya Itu akan terlihat Korona matahari Secara jelas Oke Setelah kita belajar Tentang matahari Kita sekarang Sedang terkena Wabah Korona COVID-19 Akan tetapi Ada Ternyata Sinar matahari itu Juga bermanfaat loh Untuk kesehatan kita Agar kita bisa Mengurangi Dampak Dari penyakit Atau COVID-19 itu sendiri Salah satunya Manfaat dari Sinar matahari Yaitu Mampu Memberikan Sinarnya Untuk tubuh kita Agar imun kita Menjadi meningkat Agar tulang kita Kuat Dan kalian Di waktu Umur-umur sekarang ini Bisa berkembang Dengan baik Nah Menurut dokter ahli kisi Jam berapa sih Yang tepat Untuk berjemur Di bawah sinar matahari Ternyata Menurut dokter Tan Sotien Seorang Dokter ahli kisi Dan magister Filosofat Waktu berjemur 15 menit Antara pukul 10 hingga Pukul 2 Itu sangat Bermanfaat Untuk tubuh kalian Jadi Sekarang Dapat ilmu baru ya Terkait dengan Tata surya Ternyata ada Manfaatnya juga loh Di air-air ini Jadi kalian Bisa Dengan Cermat Waktu Atau pukul Berapa Kalian Untuk berjemur Di bawah sinar matahari Oke Kita lanjut lagi Terkait dengan Planet-planet Yang ada di lagu tadi Nah ini Pak Yuan Jelaskan satu persatu Ada delapan planet Yang ada di galaksi kita Galaksi dimasakti Tetapi Memiliki kekurangan Anak-anak Planet ini Adalah Benda langit Yang tidak memancarkan Cahaya sendiri Tapi hanya merefleksikan Cahaya dari Matahari Yang pertama Pak Yuan Jelaskan Terkait Planet Yang pertama Merkurius Merkurius ini Adalah planet Yang paling dekat Dengan matahari Dapat predikat Sebagai planet Planet terkecil Karena Diameternya Itu hanya 4879 Bagian-bagiannya 70% Itu adalah Logam Dan 30% Adalah Silikat Terus yang kedua Anak-anak Planet yang kedua Yang juga dekat Dengan kita Planet Tumi Yaitu Venus Biasa dikenal Sebagai bintang Fajar Atau bintang Senja Jadi anak-anak Kalau kalian perhatikan Di ufuk timur Setiap pagi hari Ternyata ada Satu bintang Yang masih Menyalah Dengan terang Bahkan Sampai waktu Empat jam Sebelum Sesudah Matahari terpit Itu masih Bisa terlihat Dengan jelas Dan ternyata Itu bukan Bintang Hanya sebutan Saja Karena itu Adalah planet Jadi Planet Venus Tidak bisa Memancarkan Cahaya sendiri Kalian masih Ingat kan Barusnya Pak Yon Ucapkan tadi Jadi planet Hanya merefleksikan Cahaya Dari matahari Uniknya lagi Di planet Venus Ini Rotasinya Itu berbeda Dengan Aris rotasi Planet Planet Lain Jadi Kalau Venus Itu Berputarnya Searah Jarum jam Waktu Dia Muncul Matahari Pada saat Pagi hari Bukan dari timur Tapi malah Dari barat Itu kebalikan Dari planet Oke Sekarang Kita lanjut Ke Planet Ketiga Yaitu Planet Yang kita Tempati Saat ini Yaitu Bumi Kamu perhatikan Slide tersebut Sangat jelas Sekali Bagian-bagian Di bumi Tersebut 70% Yaitu Air Dan 30% Yaitu Garatan Memiliki Diameter 12.742 Kilometer Planet Bumi Itu memiliki Satu buah Satelit Alami Yaitu Bulan Yang kamu Tadi Sudah Membayangkan Kondisi Saat malam Hari Ada Benda Angkasa Yang Bercahaya Agak Remang-remang Itu adalah Bulan Nanti Untuk Satelit Alami Itu hanya Satu Tapi bumi Juga memiliki Ratusan Bahkan Ribuan Manusia Oke Kita lanjut Saja Anak-anak Untuk Yang keempat Planet Mars Planet Planet Yang sering Di Observasi Oleh Manusia Di Bumi Nah Ini Sering Disebut Sebagai Planet Merah Karena Memang Permukaannya Terlihat Kemerah-merahan Memiliki Dua Satelit Alami Yaitu Popos Dan Deimos Kadar Karbon Dioksidanya Itu Sangat Tengat Sekali Anak-anak Jadi 95,3% Kandungan Udara Di Sana Itu Karbon Dioksida Jadi Sangat Susah Untuk Manusia Bisa Tinggal Atau Hidup Di Planet Mars Selain itu Ternyata Di Sana Ada Oksigen Dan Kadar Air Tapi Dalam Kategori Yang Sangat Kecil Sekarang Kita Lanjut Ke Planet Kelima Ini Adalah Planet Yang Terbesar Di Galaksi Bimas Sakti Planet Ini Disebut Bagi Jupiter Memiliki Warna Yang Tawa Berlapis Lapis Dengan Kombinasi Warna Oranya Diameternya Sangat Besar Sekali 14.890 Kilometer Terdapat 79 Satelit Tapi Yang Paling Terkenal Itu Ada Empat Danimede Europa Kalisto Dan Io Itu Adalah Satelit Satelit Alami Di Antara Dari Puluhan Yang Lainnya Selanjut Ada Planet Yang Terindah Di Tata Surya Karena Memiliki Sebuah Cincin Tapi Jangan Bayangkan Cincin Ini Seperti Cincin Dari Kalian Tapi Cincin Cincin Ini Ternyata Terbuat Dari Gumpalan Gumpalan Es Depu Dan Bebatuan Karena Saking Besarnya Mengelilingi Planet Saturn Jadi Mereka Terikat Oleh Gaya Gravitasinya Planet Saturn Warna Cucat Diameternya 116.463 Jadi Nomor 2 Terbesar Setelah Jupiter Memiliki 56 Satelit Tapi Yang Paling Menonjol Paling Terkenal Itu Adalah Satelit Titan Mimas Poe B Pandora Dan Itu Terkait Dengan Planet Saturn Kita Lanjut Lagi Setelah Saturn Itu Ada Planet Yang Berwarna Top Biru Biruan Suhu Sangat Endah Dan Termasuk Planet Yang Terdingin Di Galaksi Bahkan Suhu Minus Sampai Minus 224 Derajat Celcius Bayangkan Suhu Dengan Suhu Sebesar Itu Bisa Membuat Kukuh Barang Yang Ada Di Dalam Planet Uranus Memiliki Cincin Juga Jadi Tidak Hanya Saturn Ternyata Uranus Pun Juga Memiliki Cincin Unik Tetapi Cincin Memang Tipis Tidak Terlalu Terlihat Seperti Saturn Memiliki Satri 27 Buah Yang Diantaranya Yang Terkenal Yaitu Ariel Umriel Titania Dan Operon Kita Lanjut Ke Planet Terakhir Yaitu Planet Neptunus Kiri-kirinya Berwarna Biru Termasuk Paling Jauh Di Antara Planet Lain Apabila Kita Pakai Sumbernya Dari Matahari Dikililing Oleh 8 Satelit Antaranya Triton Proteus Merit Dan Lanjut Oke Sebagai Tambahan Dulu Waktu Pak Yuan Masih SD Planet-planet Di Dulu Pernah Ada Yang Namanya Planet Pluto Tapi Di Tahun 2006 Beberapa Astronom Yang Ahli Dalam Bidang Tata Surya Mereka Bersepakat Bahwa Planet Pluto Sudah Tidak Masuk Kedalam Anggota Planet Galaksi Bimas Sakti Kenapa Karena Yang Pertama Planet Pluto Sudah Menyalahi Aturan Orbit Planet Jika Planet Lain Memiliki Jalur Masing-masing Dan Tidak Mengganggu Orbit Lain Berbeda Dengan Pluto Pluto Ini Berbentuk Oval Orbitnya Tapi Menyimpang Dan Malah Bersinggungan Dengan Orbit Lainnya Jadi Agak Nyeleneh Jadi Planet Pluto Ini Terus Mengapa Dia Dikuarkan Dari Planet Galaksi Bimas Sakti Yang kedua Karena Ukurannya Sangat Kecil Jadi Planet Pluto Itu Ukurannya Sangat Kecil Bahkan Hanya Selebar Benua Amerika Saja Sangat Kecil Sekali Untuk Dikategorikan Sebagai Planet Akhirnya Akhirnya Ahli Astronom Bersepakat Bahwa Planet Pluto Itu Mending Dimasukkan Kedalam Kategori Planet Radio Jadi Itu Terkait Mengapa Dulu Ada Planet Yang Namanya Pluto Tapi Kok Sekarang Tidak Ada Itu Adalah Penjelasannya Anak Terkait Dengan Planet Tidak Kalau Kita Tidak Belajar Tentang Satelit Satelit Itu Adalah Anggota Tata Surya Yang Selalu Mengitari Planet Kemanapun Saja Planet Itu Berputar Mengelilingi Mata Pasti Satelit Selalu Mengikuti Ada Dua Contoh Dua Macam Satelit Yaitu Yang Pertama Satelit Alami Dan Satelit Guatan Kalau Satelit Alami Adalah Benda Langit Yang Mengelilingi Planet Hampir Semuanya Mempunyai Satelit Kecuali Venus Dan Venus Terus Satelit Buatan Satelit Buatan Merupakan Satelit Yang Dibuat Oleh Manusia Dan Semua Gerakannya Diatur Oleh Manusia Manfaatnya Pun Ada Banyak Anak Pertama Bisa Untuk Melihat Kondisi Cuaca Di Bisa Melihat Navigasi Pelayaran Penerbangan Itu Bisa Menggunakan Satelit Bahkan Kondisi Kita Saat Ini Itu Tak Lepas Dari Peran Penting Dari Satelit Buatan Pak Yuan Bisa Melakukan Video Call Dengan Kalian Itu Merupakan Salah Satunya Dibantu Oleh Satelit Buatan Sehingga Kita Walaupun Tatap Muka Secara Jauh Tapi Kita Masih Bisa Melakukan Kegiatan Kegiatan Pembelajaran Kita Lanjut Lagi Terkait Dengan Benda Kecil Lainnya Ini Ada Yang Namanya Asteroid Asteroid Adalah Benda Langit Kecil Dan Padat Yang Terdapat Dalam Tata Surya Kita Walaupun Asteroid Itu Termasuk Planet Kecil Atau Disebut Planet Oida Tapi Sekecil Benda Tersebut Kamu perhatikan Video yang Pak Yuan Perlihatkan Ke kalian Ukurannya Itu Ternyata Lebih Besar Dari Ukuran Lihat Menara Evel Jadi Walaupun Terlihat Kecil Tapi Untuk Ukuran Manusia Asteroid Ini Termasuk Benda Angkasa Yang Sangat Besar Letaknya Itu Berada Di Antara Planet Mars Dan Jupiter Oleh Karena Itu Mengapa Ada Beberapa Kategori Planet Yaitu Planet Dalam Dan Planet Luar Itu Karena Dibatasi Oleh Sabuk Asteroid Kamu Perhatikan Itu Asteroid Sangat Besar Lebih Besar Dari Satu Kota Ada Python Tapi Yang Lebih Terbesar Lagi Itu Ceres Jadi Ada Asteroid Terkenal Namanya Ceres Diameternya 939 Kilometer Bayangkan Sangat Besar Sekali Ya Anak Kita Lanjut Sek Materi Berikutnya Yaitu Komet Komet Ad Langit Yang Berukuran Kecil Material Penyusunyat Yaitu Dari Partikel Partikel Kebatuan Kristal Es Dan Gas Komet Biasanya Sering Terlihat Sebagai Benda Langit Yang Berdaya Dan Menyerupai Ekor Seperti Yang Pak Yuan Perlihatkan Kekalian Melalui Video Pembelajaran Jadi Ekornya Itu Menjauhi Dari Matahari Ada Tiga Bagian Ingat Kalian Ya Jadi Ada Bagian Inti Bagian Koma Dan Bagian Ekor Ada Komet Yang Terkenal Itu Munculnya Setiap 76 Tahun Sekali Apakah Kalian Tahu Nama Komet Itu Anak Betul Itu Yang Sering Disebut Sebagai Komet Heli Terakhir Pak Yuan Masih Pernah Baca Itu Muncul Tahun 1986 Kamu Hitung Ditambah 76 Tahun Lagi Muncul Di Tahun Berapa Itu Adalah Komet Sekarang Kita Lanjut Ke Materi Berikutnya Yaitu Meteoroid Ada Beberapa Istilah Yang Kalian Harus Pahami Yaitu Ada Namanya Meteoroid Meteor Dan Meteorit Kalau Meteorid Itu Masih Berada Di Luar Angkasa Masih Melayang Bebas Di Angkasa Itu Namanya Meteorid Terus Kalau Meteorid Tadi Udah Masuk Ke Gravitasi Karena Tertarik Gravitasi Bumi Dan Masuk Ke Atmosfer Itu Yang Disebut Sebagai Meteor Yang Sering Kalian Lihat Sebagai Bintang Jatuh Ingat Itu Bukan Bintang Ya Anak Itu Adalah Meteor Pengertiannya Meteorid Yang Tertarik Kedalam Atmosfer Bumi Bercahaya Seperti Menyerupai Komet Itu Disebut Sering Kita Sebut Sebagai Bintang Jatuh Apabila Apas Apasnya Bumi Apabila Ada Meteor Yang Jatuh Sampai Ke Tanah Membuat Kubah Yang Besar Menghancurkan Beberapa Bagian Bumi Itu Yang Disebut Sebagai Meteorit Jadi Meteorit Itu Adalah Benda Atau Meteorit Yang Sampai Ke Permukaan Bumi Oke Sekarang Setelah Kita Belajar Tentang Tata Surya Pak Yuan Punya Cerita Ke Kalian Ceritanya Ini Kurang Lebihnya Masih Terkait Terkait Tata Tata Surya Pak Yuan Beri Judul Kisah Tata Surya Kalian Perhatikan Lagi Ini Ada Suatu Cerita Pendek Yang Dibuat Sebenarnya Sangat Menarik Untuk Kalian Dengarkan Perhatikan Sambil Membacakan Kalian Sambil Menimak Kisah Tata Surya Kata Surya Gempar Karena Plutok Hilang Uranus Bertanya Kepada Neptunus Neptunus Apakah Kau Tahu Kemana Dia Pergi Neptunus Menjawab Aku Tidak Tahu Tapi Menurut Para Ahli Di Bumi Dia Bukan Planet Lagi Jadi Biarkan Dia Hilang Tapi Uranus Menjawab Planet Atau Bukan Plutok Itu Masih Teman Kita Kita Harus Menemukan Plutok Akhirnya Matahari Meminta Uranus Yang Terus Murung Karena Kehilangan Sahabatnya Yaitu Plutok Akhirnya Si Uranus Mencari Kesana Kemari Bertanya Dengan Semua Benda Di Galaksi Bimas Saki Akan Tetapi Tidak Banyak Yang Mengetahui Keberadaan Plutok Ketika Uranus Sudah Kehilangan Harapan Tiba-tiba Ada Sebelah Planet Yang Lewat Di Depan Uranus Ternyata Planet Itu Pluto Dengan Terkejutnya Uranus Langsung Berteriak Pluto Tunggu Dari Kejauhan Pluto Mengejar Suatu Benda Yang Mendekati Bumi Ternyata Pluto Itu Mengejar Stasiun Antariksa Yang Melesat Jatuh Dan Ditakutkan Akan Menghantam Bumi Uranus Panik Bahaya Bahaya Manusia Manusia Di Bumi Bisa Terkena Kuing-kuingnya Awas Awas Setelah Pluto Melesat Mendekati Stasiun Antariksa Kemudian Stasiun Antariksa Tersebut Dibuat Buku Oleh Planet Pluto Akhirnya Dengan Penuh Rasa Kegembiraan Pluto Dan Uranus Mengucapkan Hore Hore Akhirnya Bumi Terbebas Dari Bencana Hore Setelah Itu Uranus Dan Pluto Pergi Menemui Matahari Selaku Ketua Dari Galaksi Bima Sakti Matahari Menanyakan Kepada Pluto Jelaskan Apa Yang Terjadi Pluto Kemudian Pluto Menjawab Sejak Aku Dikeluarkan Dari Tata Surya Planet Planet Bertengkar Terus Ada Yang Membelaku Dan Ada Yang Tidak Aku Jadi Memikirkan Manfaatku Lalu Aku Memutuskan Untuk Melakukan Sesuatu Yang Membanggakan Aku Dengar Dari Komet Heli Ada Stasiun Antariksa Yang Hilang Kendali Dan Akan Menghantam Bumi Jadi Saya Memutuskan Untuk Menyelamatkan Bumi Itu Yang Disampaikan Pluto Kemudian Sahabatnya Melakukan Pembelaan Kepada Pluto Di hadapan Planet Planet Lainnya Tak Masalah Engkau Planet Atau Bukan Pluto Tapi Kamu Harus Tetap Tinggal Bersama Kita Di Sini Akhirnya Disepakati Matahari Dan Beberapa Benda Angkasa Yang Lain Setuju Dengan Permintaan Dari Uranus Agar Pluto Masih Tinggal Di Galaksi 51 Dan Akhirnya Kedamaian Pun Kembali Di Tata Surya Itu Anak-anak Itu tadi Udah Pak Yuan Jelaskan Udah Pak Yuan Bacakan Kalian Juga Melihat Di Slide Pak Yuan Berikan Itu Adalah Serpen Yang Berjudul Sah Tata Surya Sekarang Pak Yuan Mau Mau Tahu Pengetahuan Kalian Rasa Ingat Kalian Terkait Serpen Ini Yang Pertama Siapa Yang Bisa Menjawab Tokohnya Siapa Saja Yang Ada Dalam Serira Tersebut Coba Kalian Jawab Ada Yang Bisa Menjawab Betul Andi Kamu Menjawab Ada Nama Yang Kuto Dan Uranus Tepat Sekali Sekarang Coba Teman Yang Lain Anak Selain Pluto Dan Uranus Siapa Lagi Yang Ada Dalam Cerita Pendek Di Tersebut Betul Matahari Dan Beberapa Planet Lainnya Oke Itu Adalah Tokoh Yang Terdapat Dalam Serpen Tersebut Sekarang Terkait Dengan Latar Jadi Ada Tiga Ada Latar Tempat Latar Waktu Dan Latar Suasana Sekarang Kok Iyan Mau Menanyakan Ke Kalian Latar Tempatnya Itu Dimana Latar Tempat Dari Cerita Tersebut Ada Yang Bisa Menjawab Coba Angkat Tangan Menggunakan Menu Chat Everyone Coba Bayu Apa Jawabannya Ya Betul Di Luar Angkasa Atau Tata Surya Itu Ada Latar Tempat Sekarang Latar Suasana Kamu Perhatikan Lagi Setelah Pak Iyan Bacakan Tadi Latar Suasana Itu Menegangkan Gak Sih Tadi Menegangkan Ya Itu Adalah Latar Suasan Menggembirakan Karena Akhirnya Kuto Bisa Berkabung Kembali Dengan Galaksi Di Masa Sekarang Terakhir Pak Iyan Mau Menanyakan Ke Kalian Amanatnya Itu Tentang Apa Amanat Dari Cerita Di Atas Masih Bingung Oke Sekarang Kalian Perhatikan Slide Berikutnya Unsur Unsur Diterpen Tadi Kalian Sudah Menjawab Tokohnya Ada Uranus Neptunus Dan Matahari Dan Lain Lain Terus Latarnya Di Luar Angkasa Larat Tempatnya Suasanya Panik Menegangkan Dan Kegembiraan Amanatnya Teman Anak Yaitu Tetap Sabar Dan Berbuat Baik Masukun Banyak Orang Lain Yang Tidak Menyukai Keberadaan Kita Itu Adalah Tiga Unsur Dari Cerpen Sebenarnya Ada Beberapa Unsur Lain Yang Ada Yang Harus Ada Di Cerpen Apa Saja Tapi Sebelumnya Berdasarkan Cerita Tadi Cerpen Itu Pengertian Apa Pak Yang Jelaskan Cerpen Tadi Lebih Menekankan Pada Suatu Karya Sastra Berbentuk Kosa Bersifat Bikir Yang Menceritakan Atau Menggambarkan Suatu Kisah Yang Dialami Oleh Suatu Kokoh Secara Ringkas Jadi Tidak Terlalu Banyak Konfliknya Dan Penyelesaianya Atau Solusinya Itu Langsung Terselesaikan Dalam Cerita Itu Adalah Cerpen Sekarang Anak-anak Kalian Tadi Sudah Belajar Tiga Tentang Tokoh Tentang Latar Dan Amanat Tapi Kita Lihat Ciri-ciri Cerpen Jadi Nanti Ada Tugas Juga Kalian Membuat Cerpen Yang Pertama Ciri-cirinya Yang Harus Kalian Kuasai Cerpen Itu Harus Kurang Dari 10.000 Kata Jadi Berbeda Dengan Novel Yang Bisa Sampai Satu Buku Kalau Cerpen Kurang Dari 10.000 Kata Hanya Mempunyai Satu Alur Saja Mudah Dipahami Oleh Membaca Bentuk Tulisannya Lebih Singkat Tokohnya Lebih Sederhana Dan Ingat Selesai Sekali Duduk Jadi Hanya Sebentar Saja Unsur Intrinsik Jadi Ada 6 Anak-anak Ada Tema Ada Alur Ada Setting Tokoh Penokohan Sudut Pandang Dan Amanat Selain Unsur Intrinsik Terdapat Juga Namanya Unsur Ekstrinsik Jadi Unsur Yang Membut Cerpen Dari Luar Ini Lebih Ke Penulisnya Bagaimana Kondisi Latar Belakang Masyarakat Di Sekitar Penulis Dan Latar Belakang Dari Pengarang Tersebut Oke Setelah Materi Sudah Pak Yuan Sampaikan Kalian Tadi Sudah Melakukan Tanya Jawab Dengan Pak Yuan Sekarang Kita Masuk Ketugas Kelas Oke Sekarang Kalian Coba Buka Google Classroom Pak Yuan Sudah Memberikan Soal Kalian Kalian Buka Soal Evaluasi Yang Ada Di Google Classroom Guru Kelas 6 Kalian Lihat Sudah Ada Belum Tugas Dari Pak Yuan Nah Tugasnya Itu Adalah Mengerjakan Soal Evaluasi Dari Dari Kuisis Nah Untuk Hari ini Sebenarnya Pak Yuan Ingin Sekali Kalian Bisa Ikut Gabung Untuk Nikotik Kuisis Sekarang Online Bersama-sama Bagaimana Pak Gali Mau Kuis Serentak Sekarang Atau Buat Buat PR Saja Waktunya Satu Jam Ini Oke Benarnya Anak-anak Soal Evaluasi Ini Sudah Pak Yuan Programkan Agar Kalian Bisa Belajar Bersama Bisa Melakukan Satu Kompetisi Melalui Link Tersebut Tapi Tidak Masalah PR Sudah Pak Yuan Masukkan Ke Google Classroom Kelas Kita Kelas 6 Jadi Nanti Bagi PR Pak Yuan Sudah Buatkan Linknya Kalian Tinggal Klik Link Tersebut Terus Batas Waktunya Sampai Jam 11 Hari Ini Jadi Pak Yuan Masih Ada Waktu Satu Jam Untuk Kalian Mengerjakan Tugas Dari Pak Yuan Oke Setelah Kita Selesai Mengerjakan Soal Evaluasi Pak Yuan Mau Mendengar Kesimpulan Apa sih Yang bisa Kita Ambil Dari Pembelajaran Kita Hari ini Coba Pak Yuan Mau Dengar Jawaban Dari Yuda Bagaimana Yuda Kesimpulan Pembelajaran Kita Pada Hari ini Coba Disampaikan Pak Tadi Yuda Sudah Berbicara Sudah Menyampaikan Pendapatnya Jadi Tata Surya Menurut Yuda Adalah Susunan Benda-benda Langit Yang berputar Mengelilingi Matahari Terdiri Dari Delapan Planet Terus Satelit Alami Komet Asteroid Meteorit Dan Secara Ringkas Dengan Berbagai Konflik Dan Ending Terdapat Penyelesaian Oke Yuda Itu adalah Jawaban Kamu Terima kasih Sudah Ikut Serta Bergabung Untuk Menyampaikan Persimpulannya Sudah Kamu Ambil Dari Pembelajaran Kita Oke Anak-anak Pembelajarannya Untuk Hari ini Sepertinya Itu saja Jadi Jangan Lupa PL Dikerjakan Jam Sembilah Sudah Nanti Langsung Pak Yon Buat Rekapan Nilai Jadi Kalian Di rumah Tidak Hanya Istirahat Saja Tapi Agar Belajar Oke Itu saja Yang bisa Pak Yon Sampai Sampai Kurang Lepunya Mohon Maaf Malah Kita Tutup Pembelajaran Kita Berdoa Bersama Berdoa Mulai Selesai Oke Selamat Belajar Di rumah Anak-anak Tetap Jaga Kesehatan Walaupun Wabah Sudah Menyebabkan Berbagai Pelosok Indonesia Ayan Masih Menyampaikan Lagi Jaga Kesehatan Berjaga Dengan Belajar Dengan Giat Itu saja Pesan Dari Pak Yuan Terima Kasih Wassalam Wabah Wabah Oke Acara Bilih Sangat Moderator Boleh Silahkan Terima kasih Pak Yuan Yang sangat luar biasa Ini Pak Yuan Sangat Luar biasa Tadi Ada Sedikit Permintaan Pak Yuan Ini Untuk Lingkuis Bisa Juga Di Share Di Chat Ya Memang Bisa Tapi Ini Adalah Pembelajaran Menggabungkan Antara Webback Dengan Classroom Google Classroom Itu Ternyata Sangat Menarik Untuk Siswa Namun Sekali lagi Bapak Ibu Kami Tekankan Di Sini Karena Ini Adalah Musimnya Huab Yang Sedang Kita Hadapi Saat Ini Kegiatan Yang Ada Di Dinas Kota Yaitu Kita Tentang Kelas Virtual Ini Perlu Diketahui Bapak Ibu Ini Untuk Pengetahuan Guru Terlebih Dahulu Menekankan Kepada Pengetahuan Guru Dulu Jadi Kalau Memang Bapak Ibu Ingin Menerapkannya Kepada Siswa Silahkan Siswa Yang Bisa Saja Tanpa Memberatkan Siswa Jadi Sekali Lagi Bapak Ibu Kita Ambil Hikmah Kita Ambil Manfaat Dari Kegiatan Ini Minimal Kita Semua Sekarang Sudah Mengenal Berkat Beliau Seperti Pak Doni Pak Chris Kemudian Pak Gali Saat Ini Adalah Mas Yuan Fajar Dan Besok Kita Akan Kembali Lagi Seperti Kegiatan Pada Hari Ini Baiklah Bapak Ibu Akan Kami Buka Sesi Pertanyaan Mas Sudah Menyampaikan Materinya Selama 45 Menit Saat Ini Kami Buka Sesi Pertanyaan Silahkan Bapak Ibu Yang Mau Bertanya Oke Bapak Bapak Sambil Apabila Ada yang Ingin Bertanya Ini Sudah Saya Mulai Game Dengan Order Game 60 7777 Jika Ada Waktu Yang Luang Dari Bapak Ibu Semua Mungkin Bisa Mengikuti Jadi Sebagai Soal Evaluasi Nanti Apabila Ada Beberapa Dari Bapak Ibu Yang Ibu Bisa Terlihat Nilai Yang Muncul Dari Bapak Ibu Semua Tidak Ini Masih Sibuk Dengan Kegiatan Masing-masing Iya Oke Mas Tegar Mas Doni Silahkan Ada yang lain Ada yang Mau Tanya Itu ya Bu Belia Bapak Ibu Ada yang Bertanya Waktu Masih Ada 15 Menit Kedepan Untuk Kami Tutup Acara Ini Silahkan Kami Buka Dengan Sesi Pertanyaan Oke Untuk Mengulang Lagi Bapak Ibu Jadi Untuk Penugasan Anak Itu Tidak Sesuai Permintaan Dari Bapak Menteri Jadi PR Tidak Hanya Dengan Soal-soal Saja Tapi Juga Penugasan Tentang Sokolat Dengan Rutin Sekopribadian Mereka Di rumah Buang Sampah Di tempatnya Sekopribadian Peradian Kebiasaan Kebiasaan Baik Jadi Bisa Seperti Ibu Pesantren Ramadhan Jadi Seperti Itu Intinya Mas Menekankan Untuk Tugas Adalah Kegiatan Tentang Karakter Siswa Di sini Yang ditengarkan Karakter Siswa Baik Itu Sikap Pengetahuan Pengetahuan Masih Di sini Keterampilan Sikap Keterampilan Juga Yang Untuk Penugasan Begitu Bapak Ibu Bapak Ibu Ada yang Mau Ditanyakan Kami Buka Sik Untuk Pertanyaan Hari ini Partinya Dizet Ada Oke Untuk Gamenya Saya Mulai Ya Ada Udah Ada Lima Orang Kita Saya Akan Ini Ada Banyak Yang Masih Belum Paham Cara Membuat Tutorial Virtual Dengan Slide Seperti Yang Dilakukan Pak Yuan Sekarang Ini Itu Pak Tadi Menampilkan Selain Bagaimana Caranya Oke Bapak Ibu Semua Sambil Sambil Bapak Ibu Melihat Di kolom Webek Seperti yang Tertera Di layar Bapak Ibu Semua Itu Di Sebelah Nomor Tiga Dari Kiri Bapak Ibu Yang Pertama Ini Kan Kolom Mikrofon Yang Kedua Ini Bagian Video Di bagian Ketiga Ini Bapak Bapak Ibu Moderator Terlebih Kurang Lebihnya Jadi Apabila Kita Sudah Di bagian Nomor Tiga Itu Bagian Kiri Setelah Menu Mikrofon Terus Yang Kedua Itu Menu Video Itu Yang Ketiga Itu Ada Namanya Share Ada Tulisan Share Bapak Ibu Nanti Bapak Ibu Coba Membuat Room Sendiri Jadi Bapak Ibu Nanti Bisa Menjadi Host Moderator Atau Narasumber Jadi Bapak Ibu Bisa Menggunakan Tersebut Jadi Kalau Bapak Ibu Masih Sebagai Peserta Itu Belum Bisa Jadi Nanti Ada Menu Shack Di Bagian Tiga Sebelah Kiri Layar Bapak Ibu Semua Itu Bisa Menampilkan PowerPoint Video Ruiz Itu Bisa Menggunakan Menu Share Nanti Coba Di Otak Atik Kalau Masih Di Otak Atik Saja Di Bagian Layar Tampilan Kita Dari Jepang Webcam Itu Nomor Tiga Dari Kiri Itu Ada Menu Share Bapak Ibu Itu Ya Bapak Ibu Ya Mungkin Kurang Lebihnya Nanti Bisa Dicek Lagi Bisa Di Otak Atik Lagi Nanti Kita Jadi Lebih Belajarnya Lebih Baiklah Begitu Bapak Ibu Nanti Bapak Ibu Masih Belum Memahaminya Nanti Ada Forum Diskusi Ya Bapak Ibu Di Bapak Sana Banyak Ahli Ahli Dari Tim Ini Untuk Menjawab Lebih Lanjutnya Baiklah Bapak Ibu Ada Pertanyaan Berikutnya Apakah Forum Ini Bisa Digunakan Untuk Tanya Jawab Langsung Dengan Siswa Kalau Ini Mungkin Saya Bisa Memberikan Solusi Kenapa Mute Itu Dimatikan Karena Jika Forum Ini Langsung Sesinya Tanya Jawab Nanti Guru Yang Menerangkan Itu Tidak Apa Sisa Tidak Fokus Siswanya Tidak Fokus Gurunya Juga Tidak Fokus Sehingga Biarkan Guru Itu Untuk Menjelaskan Terlebih Dahulu Sampai Selesai Kemudian Ketika Guru Memberikan Pertanyaan Bisa Langsung Bertanya Jawab Dengan Cara Satu-satu Harus Disebutkan Satu-satu Seperti itu Pak Iwan Silahkan Dijelas Kembali Mungkin Gini Bapak Ibu Di tanggal Lima Atau Lima Atau Enam Di tanggal Lima Kalau Bapak Ibu Perhatikan Lagi Sepertinya Pak Doni Juga Memberikan Materi Tutorial Cara Menjalankan Webek Jadi Coba Dibuka Lagi Sebenarnya Di Youtube Itu Banyak Sekali Bapak Ibu Banyak Sekali Materi Video Di Youtube Yang Menjelaskan Tentang Tata Cara Pembuatan Dan Proses Pelaksanaan Dengan Menggunakan Webek Jadi Seperti Itu Bapak Ibu Jadi Kita Bisa Belajar Dari Mana Saja Dan Kapan Saja Kita Zaman Sekarang Sangat Terbantu Sekali Dengan Youtube Dengan Materi Atau Media Pembelajaran Lain Itu Bapak Ibu Semua Jadi Mudah Dipahami Dengan Menggunakan Webek Ini Baik Bapak Ibu Ada yang Dikanyakan Kembali Ini Adalah Salah Satu Contoh Ketika Guru Memberikan Pembelajaran Melalui Webek Yang Disambungkan Mungkin Nanti Ada Penjelasan Melalui Classroom Seperti Tadi Yang Mas Berikan Ada Tugas Anak-anak Di Classroom Silahkan Buka Classroom Setelah Ini Nah Seperti Itulah Bapak Ibu Jadi Kita Mulai Tanggal 7 Sampai Tanggal 12 Ini Ya Benar 12 16 16 Ya Dari Tanggal 7 Sampai 16 Ini Adalah Contoh Contoh Bagaimana Guru Memberagakan Pembelajaran Melalui Webek Kemudian Di Classroom Nanti Akan Dilaksanakan Dari Kelas 6 Sampai Ke Mapel Ya Mapel PJOK Dan Agama Begitu Bapak Ibu Ada Yang Perlu Ditanyakan Bapak Ibu Atau Ada Masukan Masukan Bagi Kami Silahkan Kami Buka Halo Bulia Iya Dari Mana Dengan Pak Donnie Bulia Oh Iya Pak Donnie Selamat Pak Donnie Dari Tadi Ini Yang Memantau Kami Ini Master Ya Enggak Memantau Saya Belagi Belajar Juga Hanya Menambahkan Sedikit Tentang Share Konten Share Screen Iya Ambil Ali Enggak Ambil Ali Cuma Apa Namanya Menambahkan Menambahkan Teman-teman Karena Room Kita Ini Didukung Oleh Room PSMK Kemdikbud Dia Memiliki Keistimewaan Jadi Setiap Serta Yang ikut Room Ini Bisa Melakukan Share Content Atau Share Screen Seperti Yang Pak Yuan Lakukan Tapi Nanti Jika Kita Menggunakan Room Room Yang Free Room Kita Buat Sendiri Akun Dari Webeg Yang Kita Buat Sendiri Itu Harus Ditunjuk Dulu Menjadi Presenter Baru Bisa Share Screen Kalau Kita Menggunakan HP Cara Share Content Atau Share Screen Adalah Dengan Klik Titik 3 Di Bagian Bawah Setelah Titik 3 Nanti Ada Tulisan Beberapa Menu Yang Tampil Ada Chat Ada Polling Ada Audio Salah Satunya Adalah Share Content Itu Silahkan Share Content Diklik Kemudian Ambil Pilihan Share Screen Lalu Start Now Bapak Ibu Saya Sedang Melakukan Share Content Padahal Saya Tidak Ditunjuk Oleh Host Menjadi Presenter Tapi Saya Sekarang Bisa Melakukan Share Screen Apa Yang Ibu Lihat Sekarang Apakah Tampilannya Pak Iwan Atau Tampilannya HP saya Tampilannya Pak Sudah Terlihat Jadi Kalau Bapak Ibu Ingin mencoba Silahkan Saja Satu Orang Bisa Ditunjuk Misalnya Untuk melakukan Share Content Tapi Jangan lupa Kita klik Stop Sharing Supaya Share Content Nanti Kembali Kemilik Petugas Yang sedang Menjalankan Hari ini Untuk Bisa Berubah Peran Sebagai Presenter Itu nanti Host Pak Gali Akan Klik kanan Nama Pak Iwan Change role To Presenter Kembali Seperti itu Kira-kira Bulia Kalau dia Mau mencoba Terima Kasih Pak Doni Sudah Jelas Bapak Ibu Masih Yang ditanyakan Kembali Bapak Ibu Dari penjelasan Pak Doni Ini Coba Bisa Dilihat Dicet Ini Ada WBK Yang Join Via Browser Audio Tidak Didukung Kenapa Kalau Lalu Gagum Bagaimana Apakah Kita Menjadi Pada Pertanyaan Pak Doni Halo Atau mungkin Jaringan Internet Ibu Doni Mungkin Lebih Lebih Paham Sebenarnya Untuk Acara Hari ini Tanya Jawabnya Terlebih Terkena 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 Bagaimana Cara Menyampaikan Suatu Materi Seperti Pak Iwan sampaikan itu. Pak Donny bisa menjawab. Yang terkait dengan download, Adil. Itu biasanya tergantung pada kondisi komputer atau laptop sama browser yang digunakan. Jika dengan suatu browser kita mengalami error, bisa diganti dengan browser yang lain. Ada Chrome, ada Mozilla Firefox, ada Internet Explorer. Karena memang ada beberapa laptop atau komputer yang settingannya trouble sehingga dia mengalami beberapa kesulitan kendala untuk join. Dicoba saja dulu. Oke. Baiklah Bapak-Ibu semuanya untuk pertanyaan yang berkaitan dengan penggunaan webek atau lain-lain. Nanti kita kaji kembali di grup ya. Di sana juga ada beberapa master yang mungkin bisa menjawabnya. Dan sehubungan dengan saat ini adalah pertanyaannya yang berhubungan dengan bagaimana guru menjelaskan. Mungkin itu tadi ada saran ataupun ada masukan. Tapi ternyata pertanyaannya mengarah ke ini ya. Bagaimana penggunaan webek itu ya bukan ke materi ini. Baiklah Bapak-Ibu semuanya berhubung ini waktu sudah satu jam kita berlalu di sini. Bapak-Ibu semuanya saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan atau ada kekurangan. Sekali lagi mohon maaf Bapak-Ibu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. untuk waktu kami kembalikan kepada host ya. Silahkan kepada Pak Gali saya kembalikan waktunya. Terima kasih. Sudah dilakukan menjadi moderator untuk Mas Yuan. Hari ini Bapak-Ibu saya sangat mengapresiasi sekali kepada Bapak-Ibu semuanya karena semua sudah cukup bagus mengikuti kegiatan ini dan saya dari host ini pun sangat detail sekali untuk memantau perkembangan siapa yang masuk siapa yang keluar dan mematikan mikrofon satu-satu dan ketika sudah ada peringatan kalau tiba-tiba ada yang kemudian belum bisa saya ada satu-dua saya ekspel itu saya mohon maaf karena ini demi ketegasan kami untuk bisa mengatur jalannya agar bisa bagus lah bagus di dalam penyampaian kepada Bapak-Ibu semuanya. Jadi saya mengapresiasi sekali kepada peserta partisipan hari ini hampir setotal nanti ada 140 yang kemudian bergabung Alhamdulillah semua bisa berjalan dengan lancar dan semoga hari-hari kedepan kita akan lebih baik saya terima kasih sekali kepada Mas Yuan Fajar yang sudah menjadi narasumber hari ini saya terima kasih sekali kepada Bu Lia Melane yang sudah menjadi moderator kita bertemu pada esok hari dengan materi di kelas 5 dan mohon Bapak-Ibu yang kemudian bergabung adalah guru kelas 5 kalau Bapak-Ibu yang mau bergabung boleh tetapi yang wajib adalah guru kelas 5 jadi guru kelas 5 saja saya kira juga sudah bagus sekarang ini juga sudah 140 partisipan kalau semakin banyak Bapak-Ibu kayak kemarin yang kemudian bergabung di kegiatan tanggal 4-5-6 itu cukup lumayan ekstra keras itu hostnya untuk bagaimana mengatur jalannya kegiatan biar tidak ada suara yang masuk jadi semoga saja besok yang bergabung hanya kelas 5 saja biar kondisinya cukup bisa dikondisikan terima kasih saya Gali sebagai host apabila ada kesalahan saya mau maaf sebesar-besarnya kepada Bapak-Ibu semuanya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh room saya akan end meeting terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam terima kasih selamat menikmati